Halo selamat beraktifitas untuk teman-teman Sobat Hunter dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan saya ya di channelnya Payasona Oficial Episode hari ini saya baru bisa mereview request dari teman-teman Sobat Hunter Yang sudah masuk bulan kemarin Nah hari ini baru bisa saya review dan nanti insya Allah secepatnya akan saya tayangkan Di bulan Desember ini sudah masuk penghabisan tahun 2022 ya Mau masuk ke tahun 2023 Sesuai judul hari ini saya akan membahas tentang Urutan harga teleskop senapan angin yang paling murah Dan kita cek semuanya nanti untuk bentuk atau model retikelnya Yang kemarin teman-teman Sobat Hunter ingin cari teleskop tapi penasaran ya Jadi ini semuanya sudah saya siapkan stok yang ada di Payasona Oficial Itu mulai dari teleskop yang ukuran kecil hingga teleskop yang ukuran besar Ya ini bisa digunakan di semua jenis senapan angin Sekali lagi nanti kita akan bahas juga Mengenai kelebihan dan keunggulannya Supaya teman-teman ada sedikit pertimbangan Bagi yang pengen cari teleskop Bagi yang pengen melengkapi sebuah senapan anginnya Entah itu senapan angin Uklik, Gejlok, ataupun PCP Yang mau dikombinasi dengan teleskop ini kira-kira cocok dan sukanya yang mana Nah video ini pas buat teman-teman Sobat Hunter yang mau atau pengen cari teleskop Simak videonya sampai habis terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap semuanya ya Kita coba bahas satu persatu dan simak videonya sampai habis Mantap Oke kita coba langsung saja mulai ya Ini ada teleskop pertama ada telespek ini ukurannya 39x40 EG ya Nah telespek ini kan rata-rata kalau dijumpai beberapa waktu yang lalu ukurannya ada yang besar saja Kalau yang ini ada yang versi kecil yaitu 39x40 EG Nah untuk fitur-fiturnya sendiri teleskop ini hampir sama seperti teleskop pada umumnya Ada settingan apa namanya lampu retikel ada zoom in zoom out 3-9 kali Ada settingan retikel atas bawah dan kiri kanan Dan untuk lampunya ini belum RGB lampunya ini hanya warna melah dan hijau Tapi bisa digunakan untuk kegiatan berburu atau digunakan pada ruangan yang minim cahaya Dia bisa membantu memilih sasaran supaya jauh lebih terlihat dengan jelas Terus untuk retikelnya sendiri modelnya seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat enggak Nah saya juga posisikan dulu supaya pas Nah ini seperti ini Kita nyalakan dulu lampunya Nah ini ada warnanya lampu hijau ya Ada tingkat kecerahan ya bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan Terus disini itu juga ada yang warna merah Nah oke Nah oke Kelihatan ya Warna merah semuanya Dan hijau tadi kelihatan Nah bentuk retikelnya kurang lebih seperti ini Teman-teman kalau mungkin cari apa namanya Teleskop Bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan dan sesuai selera ya Jadi untuk modelnya seperti ini Kelihatan enggak? Insya Allah kelihatan ya Terus untuk harganya sendiri sekitar Rp380.000 Ini bisa teman-teman dapatkan hanya di Payasona Oficial Silahkan nanti kalau membutuhkan informasi lebih lanjut Bisa langsung menghubungi via WA Yang nomernya ada di video ini Teleskop spike sudah kita lanjut ke teleskop berikutnya Selanjutnya ada teleskop BSA Black Powder 39x40 ya Ini teleskop yang super andalan Seperti kelasnya teleskop BASNO Teleskop ini ukurannya menggunakan standar ya Jadi untuk zoom in zoom outnya seperti yang tadi 3-9 kali Ada settingan lampu retikelnya juga Tapi ini sudah 3 warna Sudah RGB ya Terus ada settingan retikel atas bawah dan kiri kanan Lensanya juga sangat jernih Ini sebenarnya hampir sama dengan teleskop spek yang saya review tadi di awal Cuma disini yang membedakan dia dari segi mereknya Ini mereknya BSA 39x40 IG Dan zoom in zoom outnya sama persis Tidak ada perbedaan Cuma disini lampunya juga Dia sudah 3 warna Sudah RGB Kita cek dulu Sampai saya setting Nah ini sudah ada warna birunya Jadi untuk model retikel seperti ini teman-teman ya Ini kelihatan ya Warna biru Saya ambil posisi dulu Saya putar-putar dulu Nah warna biru nyala Ini ada beberapa tingkat kecerahan warna ya Jadi bisa agak redup Bisa agak terang Ini yang hijau nyala Nah Harganya juga sudah saya cantumkan di video ini Oke Terus ini ada yang warna merah Nah Oke Jadi teman-teman suka yang mana nih Bebas pilih Yang jelas sudah saya tunjukkan reelnya Bentuknya seperti apa Untuk harganya juga sudah saya cantumkan Nah untuk teleskop-teleskop ini cocok digunakan di semua jenis tenapan angin Teleskopnya ini punya batasan maksimal jarak tempuhnya Sekitar ya 15 sampai 40 meter lah Nanti kalau mau nembak di atas 40 meter atau 50 meter Saya sarankan menggunakan teleskop yang ukurannya besar Di atasnya ini Oke Sudah tahu ya Dan kita lanjut ke teleskop yang berikutnya Di sini ada teleskop Basnel Tipe 39x40 EG Sama persis nih sebenarnya Kalau teman-teman pernah lihat secara langsung ya Membandingkan dengan keduanya Teleskop Basnel dan teleskop PSI ini Persis banget tampilan luarnya Cuma di sini membedakan dia dari segi gravirnya Ya Dan sedikit ada perbedaan di retikel teleskopnya Nah Untuk fitur-fiturnya sama Ada settingan ini Ada settingan Sebentar Settingan lampu Ya Sudah RGB Sudah ada zoom in zoom outnya 3 sampai 9 kali seperti biasa Terus ada settingan retikel atas bawah dan kiri kanan Dan ini untuk lensanya sangat jernih Bisa digunakan di semua jenis senapan angin Untuk kegiatan outdoor atau indoor Yang dirasa minim cahaya Di tempat uji tembak atau di tempat berburu dan lain sebagainya Bisa digunakan untuk berburu siang dan malam hari juga Nah untuk retikelnya ini hampir sama sih sebenarnya Dengan yang PSA tadi Black powder Nah kita coba cek dulu Untuk lampu retikelnya kira-kira seperti apa Nah ini dia nyala ya Ini ada lampu retikelnya Biru Kita puter-puter lagi Kita cek dulu Nah ini warna biru oke Nah ini ada warna hijau juga oke Minyalanya sangat terang banget ya Terus ada yang warna merah juga Ini tingkat kecerahannya atau kerudupannya bisa diatur sesuai kebutuhan dan sesuai selera Untuk harganya juga sama persis tidak ada perbedaan sama sekali Rp380.000 teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan dan sesuai selera Mau yang teleskop basno juga siap Mau teleskop PSA black powder juga oke Atau yang tadi yang pertama Teleskop spike juga ready Silahkan bisa langsung menghubungi VAWA yang nomornya ada di video ini Berikutnya Selanjutnya disini ada teleskop river Ukuran 39x40 Ya ini RGB Sudah ada tiga warna lampu Nah saya ingin memberikan informasi tambahan Tentang teleskop senapan angin ini adalah teleskop satu-satunya Teleskop yang ukuran kecil Tapi untuk retikelnya Di dalam itu sudah menggunakan retikel model HK Retikel model HK itu Di dindingnya samping-samping itu ada tambahan Kayak balok kotak-kotak yang bisa teman-teman maksimalkan nanti Untuk settingan jarak jauhnya Itu jauh lebih gampang Nah kita akan lihat dulu aja sambil kita ngobrol Nah teleskop senapan angin jenis ini dibantu dengan harga sama Sekitar Rp380.000 Yang ukuran 39x40 EG ya Eh yang RGB mohon maaf Ini sama dengan yang versi-versi sebelumnya Terus disini Untuk settingannya sama persis juga Ada settingan lampu retikel Ada zoom in zoom out Dan juga ada settingan retikel atas bawah dan kiri kanan Nah tapi bedanya disini Tadi kan sudah ada tiga warna ya Nah ini bisa dilihat teman-teman Sebentar saya fokuskan dulu Nah jadi settingan retikel HK itu Yang dindingnya yang atas bawah kiri kanan itu ada tambahan kotak-kotaknya gitu ya Dan untuk titik-titiknya jauh lebih tebal Garis titik-titiknya itu Perdot itu tebal Dibandingkan dengan yang lain Nah kita coba lihat dulu warna lampunya Nah seperti ini Ini bentuk retikel asli dari teleskopnya River HK 39x40 RGB Yang terbaru di Panasonic Oficial Kalau teman-teman berminat bisa langsung menghubungi via WA Nanti kita ngobrol santai tentang unit teleskop ini Dan cocok digunakan pada semua unit senapan angin Entah itu uklik, entah itu gejuk, ataupun PCP bisa semuanya Kita cek dulu Nah ini yang warna biru ya Kalau yang warna hijau loh tambah jernih lagi ya Jadi kelihatan dengan jelas Nah seperti ini Lanjut lagi Terus ada warna melah juga Ini siap dibungkus dan siap di packing Oke sudah habis Nah jadi teleskopnya ini Terobosan terbaru Yang dihadirkan oleh Panasonic Oficial Tentang teleskop untuk berburu siang dan malam hari Ukuran kecil Harganya juga sangat terjangkau Kalau berminat bisa langsung menghubungi via WA Yang nomornya ada di video ini Jelas ya Lanjut Berikutnya disini ada teleskop M9 Ini teleskop yang cukup kecil mungil ya Tapi memiliki performa yang sangat luar biasa keren Jadi untuk teleskop M9 ini Satu-satunya teleskop yang ukurannya kecil Sudah dilengkapi dengan namanya laser warna merah Ini bawaannya itu langsung ada satu paket Jadi lebih mantep lagi Jadi tidak perlu tambah laser Sudah ada lasernya Terus mengenai fiturnya Teleskop senapan angin jenis ini hampir sama ya Cuma ada tambahnya Dia disini sudah ada laser scope nya Kalau yang lain seperti panel-panel Zoom in zoom out nya juga ada disini Ini zoom nya 10 sampai 42 Agak jauh lagi ya Bisa digunakan untuk jarak sekitar ya 40 lah 40an Hampir sama lah Terus untuk settingan lampu reticle Kita juga ada disini Terus disini juga ada settingan Apa namanya Reticle Atas bawah kiri kanan juga tersedia Terus kita coba cek dulu nih Kira-kira model reticle nya seperti apa Nah ini tebal banget ya Jadi ada garisnya tebal Kita coba nyalakan dulu lampunya Supaya teman-teman bisa lihat Nah Jadi model nya seperti ini Hampir tidak kelihatan untuk titik-titik dot nya Aduh kok tidak bisa dengan jelas ini Sebentar Saya fokuskan dulu sebentar Nah Kelihatan ya Oke Jadi ini lampunya ada beberapa warna Kita coba cek dulu aja Ini tingkat keredupan juga sudah bisa di Cek teman-teman Nah Warnanya hijau Merah Sepertinya hijau Jangan merah saja teman-teman Jadi ini Bisa nyala terang banget Ya Terus Oh ya Untuk unit Teleskop M9 ini Saya rekomendasikan Kurang cocok Kalau digunakan Untuk Senapan angin yang bermagazin Kalau teman-teman Punya senapan angin yang bermagazin Mau menggunakan teleskop ini Bisa Tapi harus diganti Untuk pengisian mimisnya Menggunakan single suit Jadi seperti itu ya Kalau dikomendasi ke senapan angin yang lain Semuanya sebenarnya bisa dipasang Cuma kalau yang bermagazin Teman-teman nanti harus ganti Mengagazinnya dengan single suit Supaya nanti dia bisa masuk ke dalam chambernya Kalau lebih seperti itu Untuk harga juga sudah saya cantumkan Seperti biasa Bagi yang pengen order Bisa langsung menghubungi kami dulu Di AWA Nanti kami siap membantu Berikutnya Selanjutnya disini ada Teleskopnya BSA TMD Ini Untuk ukurannya 4 16 Kali 44 AOIS Jadi lensanya menggunakan lensa 44 mili Untuk zoom in Zoom out nya 4 sampai 16 Yang bisa menjangkau Sasaran efektif maksimalnya Disini Sampai 80 Sampai 85 meter Itu bisa digunakan Dan bisa juga Dipasang Di senapan angin Jenis apapun Uklik Gejlup Ataupun PCP PCP bocap Bisa semuanya Untuk fitur-fiturnya Hampir sama Dengan teleskop yang sebelumnya Saya ulas tadi ya Ada settingan lampu Reticle nya Ada zoom in Zoom out nya Ada Apa namanya Settingan reticle Atas bawah dan kiri kanan Tapi tambahnya disini Yang biasanya ukuran tinggi Atau ukuran besar Yang 4 sampai 16 Kalian itu Sudah menggunakan Namanya Paralag Settingan paralag ini Fungsinya adalah Untuk Memfokuskan Titik sasaran Tembak Sehingga nanti Jauh lebih jelas Biasanya kalau jarak-jarak tertentu Dia sasarannya akan ngeblur Itu bisa diatur Menggunakan ini Nah ini ukurannya Menggunakan kaki ya Nanti kalau teman-teman pengen menyesuaikan Tinggal dilihat aja sasarannya Kalau agak ngeblur Bisa dijernihkan Menggunakan ini Bisa dibutar ke kiri Atau bisa dibutar ke kanan Sampai menemukan titik terang yang pas Oke Jadi seperti itu Untuk harganya juga Sudah saya cantumkan Kita coba lihat dulu Untuk lampunya ada berapa warna Kita nyalakan dulu aja ya Sambil lihat retikelnya Nah Nah Ini sudah hampir sama dengan Retikel yang Riffle tadi Yang kurang kecil Dia sudah menggunakan Retikel HK Jadi Dia lebih Apa ya Lebih jelas titik-titiknya Dan lebih terang Untuk lensanya Kita coba putar aja dulu Sambil kita menemukan nanti Berapa warna Nanti sih disini Nah Oke Banyak nih Tinggi nih Nah Ada dua warna saja Ada warna merah dan hijau Sesuai kebutuhan Sesuai selera Bisa diatur nanti Nah Oke ya Ada dua warna Lampu yang bisa teman-teman Nanti Pakai ya Untuk berburu siang dan malam hari Atau digunakan untuk berburu Saat Apa namanya Minim cahaya Di tempat ruangan terbuka Atau di dalam ruangan Indoor Bisa menggunakan teleskop ini Untuk segala aktivitas Dan kegiatan Oke Jadi seperti itu Kurang lebih teman-teman Untuk teleskop BSA TMD Ready Di penasional ofisial Bisa langsung teman-teman order Hanya periode bulan ini Ada potongan spesial Yang bisa teman-teman Nanti bawa pulang Oke Selanjutnya Nah Disini ada teleskop Spike Mildot Ukuran 312 X 40 AOL Kalau yang pertama tadi Dia ada teleskop Spike yang ukuran kecil Kalau yang ini sudah masuk kategori ukuran besar Ini teleskop sejuta umat Karena banyak sekali dipakai Di seluruh Indonesia Terutama para penggubi Senapan angin Karena memiliki fitur yang Lumayan komplit Dan lensanya juga Sangat jernih Ini ada teleskop Spike Mildot Ukuran 312 X 40 AOL Dimana fitur-fiturnya itu Hampir sama Sudah ada namanya Settingan zoom in zoom out Yaitu 3-12 kali Yang bisa menjangkau Sasaran efektif di jarak Ya 20-85 meter Terus disini ada Pengunci retikel Jadi ini ada settingan retikelnya Atas bawah dan kiri kanan Juga seperti biasa Cuma disini sudah ada penguncinya Yang dimana sudah Bisa dimaksimalkan Untuk Mencegah Getalan-getalan berlebih Yang bisa nanti Merubah settingan Jadi ini sudah masuk kategori Teleskop yang Anti-getar Ya Sudah ada Palalaknya juga Seperti yang sudah Saya singgung di video Sebelumnya tadi Bahwa palalaknya Sudah terpasang di bagian depan Hampir sama dengan Teleskop yang PSAT-MD Terus Yang disini tapi Settingan lampunya Ada di bagian tengah juga Satu paket Satu rangkaian Dengan namanya Settingan Apa ini Retikel Jadi di sebelah sini Kita putar aja dulu Sambil kita lihat Apa namanya Retikelnya seperti apa Kita coba lihat dulu Nah Ini retikelnya Standar ya Modelnya seperti ini Sangat jernih Ada warna lampu Warna biru Ada juga yang warna Hijau Satu paket lengkap Terus ada juga yang Warna merah Nah Mantap banget ya Jadi ini full Untuk unitnya Benar-benar berkualitas Kalau teman-teman Beminat bisa langsung Menghubungi kami Kembali Di jam kerja Lewat WA Pengen konsultasi Pengen Curhat dulu Juga tidak apa-apa Jadi intinya Teleskop sepak ini Dijual Dan terjualkan Paling banyak Periode Bulan Desember Dan November Yang kemarin Kurang tahu juga Nanti kalau di bulan Januari Tahun 2023 Apakah Teleskop ini Masih menjadi peminat Bagi teman-teman Sobat Hunter Saya juga kurang tahu Nanti kita akan Bahas lanjut Di next episode Oke Untuk harga Dan settingan retikel Untuk modal Atau bentuk retikelnya Juga sudah saya Tunjukkan di video ini Semoga bisa membantu Dan bermanfaat Lanjut Nah dan terakhir Disini ada Teleskop River HK Ukuran 3 12 x 40 AOL Yang dimana Tampilan luar Bentuk dan fitur-fiturnya Hampir sama persis Dengan teleskop Apa namanya ini Teleskop Spike Sebelumnya tadi Hampir sama Cuman Disini saya mau menegaskan Ada satu poin Yang paling menonjol Perbedaannya Adalah di retikelnya Jadi Teleskop River ini Itu Kayaknya memang Mengadopsi dari Atau hampir sama Modelnya dengan Teleskop Spike Bagus semuanya Dua-duanya bagus Cuman kalau yang ini Itu ada perbedaan Di bentuk retikelnya Kita Kita lihat dulu ya Karena retikelnya Dia sudah menggunakan Retikel HK Jadi untuk bentuknya Itu seperti ini Nah identik Kalau teleskop Yang retikelnya Sudah menggunakan Retikel HK Itu modelnya seperti ini Teman-teman bisa lihat dulu Sebentar Nah Jadi modelnya itu Ada garis-garisnya Tebal Agak terlihat dengan jelas Terus di samping-sampingnya Ada kotak baloknya Yang bisa teman-teman Atur sendiri Sesuai kebutuhan Dan sesuai selera Supaya lebih Apa ya Cepat mendeteksi Jatuhnya Mis nanti ada dimana Supaya teman-teman Juga lebih mudah Untuk setting Teleskopnya Disini ada lampunya Warna biru Sepertinya sudah RGB Ini ada yang warna hijau Disini juga ada yang warna merah Nah semuanya Sudah dilengkapi Dengan settingan retikel Ada lampu retikelnya Ada juga warna jatuhnya Merah hijau dan biru Yang bisa teman-teman Nanti gunakan Untuk segala aktivitas Mulai outdoor Indoor Untuk berburu Siang dan malam hari Semuanya bisa Dan disini ada zoom in Zoom out nya sama persis Dengan teleskop Spek yang tadi Ada pengunci Settingan Apa namanya Retikelnya juga Yang bisa menyegak Anti getar Yang bisa Menyeimbangkan Kalau nanti Sudah disetting Sudah benar-benar Titiknya Akurasi Sudah ketemu Tinggal di gunci saja Nanti insya Allah Kalau berpindah-pindah tempat Kena goncangan Kena getaran Itu tidak berubah Terus settingan lampunya Juga sama Ada di sebelah kiri Terus di paling depan Disini Ada bawaannya Sama Yaitu ada settingan Namanya Settingan Apa namanya Paralag Settingan paralag Sama persis Dengan teleskop Spek yang tadi Cuman yang membedakan Disini ada settingan Retikelnya Itu yang membedakan Nah bebas teman-teman Mau pilih yang mana Mau pilih spike Atau milih yang river Bebas dan boleh Untuk harganya juga Masih ada selisih Bisa teman-teman nanti Pertimbangkan dulu Tidak usah buru-buru Pengen belanja Teleskop Senapan angin Yang seperti apa Yang jelas Jangan sampai salah pilih Dan pilihlah Sebuah Akisori senapan angin Terutama teleskop Berdasarkan kebutuhan Dan kecocokan Unit senapan angin Yang dimiliki Masing-masing Ya mungkin Untuk video kali ini Cukup sekian ya Jadi sudah Tahu harganya Sudah Teman-teman Cek juga Retikelnya tadi Sudah saya tunjukkan semuanya Terus ada Fitur-fiturnya Ada apa aja Sudah saya tunjukkan Semuanya di video ini Semoga bisa membantu Dan bermanfaat Untuk teleskop Hari ini Juga masih ada Banyak sekali Unitnya Jadi ada 1,2,3,4,5,6,7,8 8 varian teleskop ini Masing-masing Stoknya juga masih ada Silakan nanti Kalau teman-teman Pengen belanja Atau pengen order Bisa langsung Menghubungi via WA Yang nomernya Ada di video ini Atau mungkin Pengen cari senapan angin Yang lain Yang stoknya hari ini Masih ada banyak Bisa langsung Menghubungi via WA Juga Atau bisa video call dulu Nanti supaya Timnya CS Payansana Official Bisa memberikan Informasi tepat Pada sasaran Oke ya Kurang lebih seperti itu Terima kasih banyak Untuk teman-teman Sobat Hunter Di seluruh Indonesia Yang sudah nonton Video saya hari ini Jadi untuk Update Mengenai Stok urutan ya Harga Teleskop Senapan angin Yang paling murah Beserta dengan Retikelnya Sudah saya tunjukkan semuanya Semoga bisa membantu Dan bermanfaat Terima kasih banyak juga Untuk teman-teman Yang sudah nonton Yang sudah like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng channel ini Saya harus pamit Untuk diri Kita berjumpa lagi Di episode berikutnya ya Sekian terima kasih Salam satu laras Dari Kediri Jawa Timur Dan tetap terbaik Oke Luar biasa ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton